Hai halo, salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya amat kasihi dan yang saya amat hormati sekalian. Hari ini ada satu info yang sangat menarik, yang sangat penting untuk anda semua tahu. Seperti biasa, bantuan hari ini khas untuk golongan B40 dan M40, info hari ini untuk anda semua. Sama, seperti yang anda semua tahu, pengkreditan BKM fasa yang ketiga akan dikreditkan tidak lama lagi. Jadi, sementara kita menantikan pembayaran pengkreditan bantuan keluarga Malaysia fasa ketiga, mesti ramai yang nak tahu apa bantuan selain BKM fasa yang ketiga. Dan di samping itu juga ramai menantikan permohonan KWSP 2.0 yang belum ada kata putus daripada kerajaan maupun KWSP sendiri. Jadi, sebelum saya memulakan, sebelum saya menyampaikan anda info penting berkenaan dengan bantuan keluarga pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang sudah lama bersama di dalam channel ini maupun yang baru di dalam channel ini. Seperti biasa, channel ini adalah khas untuk info package bantuan di seluruh Malaysia dan di seluruh negeri. Banyak yang saya akan kongsikan kepada anda semua untuk anda tahu apa package bantuan yang ada di Malaysia pada ketika ini. Oke, jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, ada satu info hari ini yang saya ingin kongsikan kepada semua keluarga Malaysia. Yaitu bantuan satu keluarga RM700, RM900 yang ramai tak tahu. Kita tahu penerima bantuan di seluruh Malaysia adalah B40 dan juga M40, di mana mereka yang layak bakal menerima bantuan RM700 sehingga RM900 pada masa terdekat. Bantuan ini seperti biasa bertujuan untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah untuk meringankan beban keuangan yang ditanggung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, bantuan ini merupakan bantuan tunai, di mana ini adalah bantuan tunai yang bersasar kepada golongan yang memerlukan bagi meringankan kos, secara hidup, dan bebanan rakyat yang berpendapatan rendah dan manfaat kepada kategori isi rumah B40 dan M40, serta warga emas dan bujang. Bantuan satu keluarga RM700 sehingga RM900. Terdapat beberapa syarat kelayakan untuk menerima bantuan pada kadar itu. Jadi saya akan kongsikan kepada anda hari ini, Apa syarat kelayakan untuk terima bantuan RM700, RM900 untuk satu keluarga? Bagi kategori, isi rumah yang sudah berkawin, pendapatan isi rumah, berumur 60 tahun ke atas, pendapatan Rp2.500 ke bawah, yang tidak mempunyai anak akan terima Rp500, yang mempunyai satu ataupun dua anak akan terima RM600, yang mempunyai tiga ataupun empat anak, dan ke atas akan terima RM700. Seperti yang kita tahu, satu keluarga Rp700 sehingga Rp900. Manakala kategori isi rumah IBT, yang mempunyai anak, tidak ada had umur, pendapatan isi rumah, RM0 sehingga Rp2.500, yang mempunyai satu ataupun dua anak, akan terima Rp800, manakala yang mempunyai tiga, empat dan ke atas, jumlah anak akan terima maksimum Rp900. Nah, seperti yang kita tahu, bantuan satu keluarga RM700 sehingga RM900. Jadi, sebenarnya rupa-rupanya bantuan ini adalah bantuan keluarga Malaysia, fasa yang ketiga. Sekiranya Anda semua yang menonton video ini, Anda ingin membuat semakan, keleakan, dan pembayaran, Anda boleh berbuat demikian melalui portal rasmi. Seperti yang kita tahu, setiap package bantuan ada portal rasmi yang dibuat. Contohnya, BPR lalu ada, dan sekarang adalah BKM. Yaitu, Anda boleh layar di portal rasmi, bkm.hasil.gov.my, ataupun Anda boleh search di Google, semakan BKM. Setelah itu, Anda masuk ke dalam portal rasmi tersebut, Anda boleh klik semakan status, paparan, paparan keleakan akan dipaparkan, dan klik maklumat pembayaran untuk melihat status pembayaran. Jadi, tarik bayaran satu keluarga, RM700, sehingga RM900 ini, buat masa ini, masih belum ada maklumat rasmi, belum ada maklumat rasmi bagi tarik pembayaran fasa ketiga, ataupun peringkat ketiga BKM ini. Apa yang pasti, seperti yang dijanjikan dan dijadwalkan, kemungkinan ia akan dilaksanakan pada akhir, bulan September 2022. Jadi, itu adalah tarik jangkaan terdekat untuk pembayaran, pengkreditan, bantuan keluarga Malaysia, fasa yang ketiga untuk keluarga Malaysia, yang layak. Bagi mereka yang telah menerima BKM fasa pertama dan fasa kedua, Anda sudah terima bayaran itu pada hujung bulan, pada bulan yang tertentu, pembayaran BKM fasa pertama dan fasa kedua, dan seterusnya, demikian juga untuk fasa ketiga, di mana dijangkakan akan dikreditkan, pada hujung bulan September. Jadi, rupanya bantuan RM700, sehingga RM900, satu keluarga ini adalah bantuan keluarga Malaysia. Hai, halo, salam sejahtera Malaysia, selamat petang, tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya amat kasihi, dan yang saya amat hormati sekalian. Hari ini ada satu info yang sangat menarik, yang sangat penting untuk Anda semua tahu. Seperti biasa, bantuan hari ini, khas untuk golongan B40 dan M40. Info hari ini untuk Anda semua. Seperti yang Anda semua tahu, pengkreditan BKM fasa yang ketiga, akan dikreditkan tidak lama lagi. Jadi, sementara kita menantikan pembayaran, pengkreditan, bantuan keluarga Malaysia fasa ketiga, mesti ramai yang nak tahu apa bantuan selain BKM fasa yang ketiga. Dan di samping itu juga, ramai menantikan permohonan KWSP 2.0 yang belum ada kata putus daripada kerajaan, maupun KWSP sendiri. Jadi, sebelum saya memulakan, sebelum saya menyampaikan Anda info penting berkenan dengan bantuan keluarga pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang sudah lama bersama di dalam channel ini, maupun yang baru di dalam channel ini. Seperti biasa, channel ini adalah khas untuk info package bantuan di seluruh Malaysia dan di seluruh negeri. Banyak yang saya akan kongsikan kepada Anda semua untuk Anda tahu apa package bantuan yang ada di Malaysia pada ketika ini. Oke, jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, ada satu info hari ini yang saya ingin kongsikan kepada semua keluarga Malaysia. Yaitu bantuan satu keluarga RM700, RM900, yang ramai tak tahu. Bantuan satu keluarga RM700, RM900, akan dikreditkan tidak lama lagi. Kita tahu penerima bantuan di seluruh Malaysia adalah B40 dan juga M40, di mana mereka yang layak bakal menerima bantuan RM700 sehingga RM900 pada masa terdekat. Bantuan ini seperti biasa, bertujuan untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah untuk meninggalkan beban keuangan yang ditanggung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, bantuan ini merupakan bantuan tunai, di mana ini adalah bantuan tunai yang bersasar kepada golongan yang memerlukan bagi meringankan kos, sara hidup, dan bebanan rakyat yang berpendapatan rendah dan manfaat kepada kategori isi rumah B40 dan M40 serta warga emas dan bujang. Bantuan satu keluarga RM700 sehingga RM900. Terdapat beberapa syarat kelayakan untuk menerima bantuan pada kadar itu. Jadi saya akan kongsikan kepada Anda hari ini apa syarat kelayakan untuk terima bantuan RM700 RM900 untuk satu keluarga. Bagi kategori, isi rumah yang sudah berkahwin, pendapatan isi rumah berumur 60 tahun ke atas, pendapatan Rp2.500 ke bawah, yang tidak mempunyai anak akan terima Rp500, yang mempunyai satu atau dua anak akan terima RM600, yang mempunyai tiga atau empat anak dan ke atas akan terima RM700. Seperti yang kita tahu, satu keluarga Rp700 sehingga Rp900. Manakala kategori isi rumah IBT yang mempunyai anak tidak ada had umur, pendapatan isi rumah RM0 sehingga RM2500, yang mempunyai satu atau dua anak akan terima Rp800, manakala yang mempunyai tiga, empat dan ke atas, jumlah anak akan terima maksimum Rp900. Seperti yang kita tahu, bantuan satu keluarga RM700 sehingga RM900. Jadi sebenarnya rupa-rupanya bantuan ini adalah bantuan keluarga Malaysia fasa yang ketiga. Sekiranya Anda semua yang menonton video ini, Anda ingin membuat semakan, keleakan, dan pembayaran, Anda boleh berbuat demikian melalui portal rasmi. Seperti yang kita tahu, setiap package bantuan ada portal rasmi yang dibuat. Contohnya BPR lalu ada dan sekarang adalah BKM. Yaitu Anda boleh layari portal rasmi bkm.hasil.gov.my ataupun Anda boleh search di Google semakan BKM. Setelah itu Anda masuk ke dalam portal rasmi tersebut, Anda boleh klik semakan status, paparan, paparan keleakan akan dipaparkan, dan klik maklumat pembayaran untuk melihat status pembayaran. Jadi tarik bayaran satu keluarga, RM700, sehingga RM900 ini, buat masa ini, masih belum ada maklumat rasmi. Belum ada maklumat rasmi bagi tarik pembayaran fasa ketiga ataupun peringkat ketiga BKM ini. Apa yang pasti, seperti yang dijanjikan dan dijadwalkan, kemungkinan ia akan dilaksanakan pada akhir bulan September 2022. Jadi itu adalah tarik jangkaan terdekat untuk pembayaran, pengkreditan, bantuan keluarga Malaysia fasa yang ketiga untuk keluarga Malaysia yang layak. Bagi mereka yang telah menerima BKM fasa pertama dan fasa kedua, Anda sudah terima bayaran itu pada hujung bulan, pada bulan yang tertentu, pembayaran BKM fasa pertama dan fasa kedua, dan seterusnya, demikian juga untuk fasa ketiga, di mana dijangkakan akan dikreditkan pada hujung bulan September. Jadi rupanya bantuan RM700 sehingga RM900 satu keluarga ini adalah bantuan keluarga Malaysia. selamat menikmati